Baik, yuk anak-anak kemana ini ke muka-mukanya. Yuk dibuka kameranya supaya kelihatan. Saya sudah langsung pakai masker, ada yang sudah langsung pakai. Oke. Yuk, Naila, Altaf, Daniel, Adinda, Maura, Griselda, Soardu, Raisa Kalista, Elsaira, Liani, Feris, yuk. Ada yang masih belum join nggak? Semuanya udah. Oke, yang mau ke toilet boleh. Oke, yang sudah hadir. Seperti biasa, kita awal ini dengan baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga aktivitas kita hari ini mendapatkan kewangan-kewangan dan kemudian. Kita selalu dijaga sehatnya terus ya. Sehat, sehat, sehat. Oke, kelas 76. Nah, untuk hasil ulangan yang hari Selasa kemarin, mohon maaf, belum bisa Bapak tampilkan. Ya. Nah, karena tadi baru itu ke-75 berulangan. Maka ada berapa orang, Pak? Yang remaja adalah berapa orang? Iya, makanya karena belum bisa Bapak tampilkan, jadi mungkin Bapak ngasih tahunya besok. Ya, besok atau besok. Nah, kita sekarang hari ini kita fokus dulu untuk materi berikutnya ya. Baik. Nah, kemarin sudah Bapak kasih ini ya. Halo? Ya, ada materi itu dihimpunan kan? Ya, ada materi tentang himpunan. Oke, ya. Nah, kita coba buka materinya yang sudah kalian baca. Ya, karena materi Bapak ini sebenarnya lebih banyak kepada teori gitu ya. Jadi nanti kalian bisa, inilah bisa. Perhitungnya sedikit. Perhitungannya nggak ada. Tapi ini nanti lebih kepada practical life-nya nanti kalian. Ya, harus mencari banyak-banyak contoh dari himpunan sendiri. Kira-kira yang bisa ditemukan dalam kehidupan kalian itu tipe-tipe himpunan yang seperti apa. Oke, baik. Ini, aduh. Bapaknya udah mau habis. Nah, anak-anak. Jadi nanti kalau suara Bapak hilang, sampaikan itu. Oke, untuk pembelajaran himpunan ya. Ini di bab yang kita berikutnya. Ya, ini seperti biasa, mungkin ya, ada ayat atau surat dari Al-Hujarad. Surat Al-Quran, Surat Al-Hujarad, ayat ke-13. Nah, yang artinya adalah, Hai manusia, sesungguh kamu ceritakan kamu dari seorang mati-mati dan perempuan. Menjadikan kamu berbangsa bersuku, supaya kamu saling mengenang. Nah, jadi ada bangsa, ada suku. Ya, itu adalah salah satu contoh dari penerapan himpunan ya. Kediatan himpunan ya. Kelompok, ya. Kelompokan itu juga termasuk dari himpunan ya. Oke, nanti kita akan belajar di sini. Nah, apa sih kompetensi dasarnya yang harus kalian kuasai? Yang pertama adalah menjelaskan dan menyatakan himpunan. Dengan himpunan bahagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement. Dan himpunan-himpunan yang menggunakan masalah yang konteksual. Yang kedua adalah menjelaskan tentang operasi, operasi binar pada himpunan. Nah, operasi binar itu maksudnya operasi yang bisa diberlakukan kepada himpunan. Kenapa? Karena operasi dalam himpunan itu bukan penjumlahan pengurangan perkalian. Tetapi, berbeda ya. Kalau menggunakan bilangan bisa dioperasikan penjumlahan pengurangan perkalian. Tapi kalau himpunan tidak. Dia menggunakan operasi yang binar. Baik, berikutnya. Nah, ini contohnya tuh ya. Semut ada yang rajin. Semut lagi. Ini hanya contoh aja gitu. Ada semut yang rajin, ya kan. Ada semut lagi, ngapain gitu. Ya, itu salah satu cerminan yang mudah untuk menggambarkan himpunan. Kenapa? Karena biasanya semut itu yang sering berkelompok, ya kan. Ya, yang hidupnya sering berkelompok, itu pasti ada kaitannya dengan himpunan. Kenapa? Karena di semut sendiri pun juga ada banyak macamnya. Ada yang semut pekerja, ada yang semut ratu, ya kan. Ada yang semut kejelajah, gitu. Beda-beda ya. Menolong, gitu. Kalau kalian pernah tahu macam-macam semut, nanti akan kalian seperti itu. Nah, untuk himpunan ya, kita masih membahaskan pengertiannya. Penyajian himpunan, ada himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Nah, poinnya lebih kepada ini. Tolong kalian catat nih. Pengertian, penyajian himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta, dan himpunan bagian. Nah, silakan cari tahu tentang 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 poinnya. Nanti kalian cari tahu. Sudah baca di buku, Pak. Sip. Kalau sudah baca, berarti kan sudah tahu, ya. Oke. Karena tugasnya ngomong, pasti mencari tahu. Nah, ini ada suatu keadaan di pasar. Di pasar itu juga banyak sekali contoh-contoh himpunan. Ya, contoh-contoh himpunan. Banyak sekali. Jadi, kalau ada pengertian tentang himpunan, sudah kalian tahu. Pasti kalian bisa menemukan himpunan itu juga di pasar. Khususnya pasar tradisional. Kalau pasar yang hanya satu macam, itu tidak kelihatan himpunan. Nah, kalau ini adalah pasar yang pagi sana. Jadi, ada bagian sayur, ya kan. Ada bagian daging, ada bagian ikan, gitu ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat dinyatakan dengan jelas, ya. Artinya ada aturan yang jelas, ada kriteria yang jelas. Oh, contohnya tuh. Himpunan yang dimulai, himpunan nama hari yang dimulai dengan grup S. Berarti kita tahu, itu hanya ada tiga, Pak. Ada Senin, Selasa, Sabtu. Rabu masuk nggak? Nggak, Rabu depannya R, Pak. Oke. Nah, berarti himpunannya hanya ada tiga isinya. Himpunan tersebut atau himpunan tersebut hanya ada tiga, ya kan. Nah, penulisannya gimana? Nah, perhatikan nih penulisannya seperti ini. Ada A sama dengan kurung kurawal, ya. Senin, Selasa, koma, Sabtu, kurung kurawal, tutup. Nah, itu adalah penamaan dari himpunan. Pak, kok itu huruf A-nya besar, ya? Kenapa A-nya besar? Karena memang aturan dalam penamaan himpunan itu harus huruf besar, ya. Ya, huruf besar selalu depannya. Jadi misalkan ini, kalau ini berarti namanya himpunan A. Himpunan A. Ada lagi nanti misalkan himpunan C, tuh yang bawahnya. Himpunan C. Nah, tapi isinya itu bukan pakai koma. Pakai koma-koma, enggak. Isinya ternyata itu menggunakan kata-kata. Anak-anak yang tinggi di kelas. Berarti apa? Berarti apa di situ? Saya bukan himpunan. Karena tinggi itu bukan kekenaan yang jelas. Kecuali di tuliskan. Himpunan anak-anak 76 yang tingginya di atas 150. Berarti bisa? Iya, berarti bisa dicari, ya kan? Coba. Haider, berapa ukuran tingginya? Haider? 160. 160. Berarti masuk, ya. Masuk anggota himpunan C. Mahoyu, tingginya berapa? Tinggung, Mahoyu. Aku tingginya. Tingginya 100. Ya. Kisaran berapa, gitu? 160, berarti masuk, gitu ya. Enggak menggunakan. Ya, belum ukur, ya. Berarti masuk ke himpunan C tadi. Altaf. Altaf berapa tingginya? 160. 160an, ya. Nah, gitu kan? Jadi tahu. Oh, iya. Berarti saya masuk nih di himpunan yang C, gitu. Seperti ini. Kalau kriterianya diubah, ya. Oke. Nah, kita menjadikan himpunan, itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menuliskan, menuliskan dengan kata-kata. Ya. Contohnya itu. Himpunan A adalah himpunan bilangan genap antara 0 dan 10. Ya. Atau himpunan A adalah himpunan 4 bilangan genap pertama. Nah, itu berarti boleh dituliskannya dengan bentuk kata-kata. Ya. Yang kedua adalah dengan mendaftarkan anggotanya. Boleh tadi ya. Contohnya nih. Kak adalah himpunan bilangan ketipatan 5. Berarti Kak sama dengan kurung kurawal. 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Itu titik 3 itu berarti menandakan dan seterusnya. Kurung tutup. Nah, itu berarti mendaftarkan anggota-anggota. Jadi kelihatan anggotanya. Oh, 5, 10, 15, itu anggota himpunan K. Ya. Nah. Atau dengan cara yang lain yaitu menuliskan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya. Misalnya A adalah himpunan bilangan asli. Lebih dari 3. Kita tuliskan dengan notasinya. Yaitu A sama dengan kurung dalam kurung. Ya, buka kurung. X garis. X garis. Menang-menangnya X garis. X sedemikian sehingga X. Jadi bacanya itu X sedemikian sehingga X lebih dari 3. Di mana X adalah anggota bilangan asli. Ya. Suara Bapak hilang ya? Enggak kok, Pak. Masih kedengeran. Masih kedengeran nih suaranya. Oh, udah jelas. Iya jelas. Oh, tadi ini. Ya, ini udah. Kedengeran. Karena di audis, di dunia Ramu. Nah. Jadi itu tadi ya. Menyedikannya bisa dengan 3 cara. Menggunakan kata-kata. Lalu mendaftarkan anggota. Juga menotasi pembentuk himpunan. Nah. Anggota himpunan itu dinotasikan dengan menggunakan simbol E. Ya, simbol E. Sedangkan yang bukan anggota itu berarti E dicoret. Contoh tadi ya. Himpunan nama hari yang dimulai dengan nama S. Berarti Senin, Selasa, Sabtu. Senin anggota himpunan A. Ya. Tetapi Rabu bukan anggota himpunan A. Kenapa? Karena himpunan A itu isinya cuma Senin, Selasa, Sabtu. Anggotanya hanya Senin, Selasa, dan Sabtu. Hanya 3. Hampir semuanya sudah paham. Nah, himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak punya anggota. Atau anggotanya bukan nol ya. Tetapi yang tidak punya anggota. Contoh tuh, himpunan C adalah himpunan jelas lima antara tujuh dan sepuluh. Antara tujuh dan sepuluh ada nggak bilangan terima? Nggak ada. Nggak ada. Bilangan terima itu kan A-nya. Dua, tiga, lima, tujuh, sebelas. Gila kan ya? Nah, ternyata antara tujuh sampai dengan sepuluh nggak ada bilangan terima. Nggak ada bilangan terima. Nah, berarti dia himpunan kosong. Karena tidak ada anggotanya. Tapi kalau seandainya dicantik menjadi himpunan bilangan terima di antara dua dan sepuluh. Berarti ada isinya. Yaitu dua, eh tiga, duanya nggak masuk ya. Di antara dua dan sepuluh. Berarti tiga, lima, tujuh. Ada tiga isinya. Tiga, lima, tujuh. Nah, himpunan semesta itu berarti himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Jadi, kalau hanya sebagian, kita bisa sebutnya itu himpunan bagian. Tetapi kalau sudah luas, itu berarti namanya himpunan semesta. Contoh di situ, kalau ada himpunannya kucing, kambing, kuda, pelinci. Nah, berarti yang mungkin menjadi himpunan semesta, berarti yang lebih besar lagi dari itu atau semesta pembicaraannya, yaitu pertama adalah himpunan hewan berkaki empat. Benar nggak? Oh, ya benar. Kucing, kambing, kuda, pelinci itu hewan berkaki empat. Ya kan? Lalu, kucing, kambing, kuda itu juga menyusui. Benar ya? Pelinci menyusui juga nggak? Menyusui. Pelinci, ya mamalia ya, menyusui juga. Nah, terus binatang yang berawalan berusaha. Kucing, kambing, kuda. Nah, itu juga sama. Bisa menjadi himpunan semesta atau himpunan yang lebih luas. Kenapa? Karena himpunan yang lebih luas itu bisa lebih banyak dari ini anggotanya ya. Ini hanya sebagian kecil. Nah, ini bisa kita sebut dengan himpunan bagian. Tadi kalau tadi himpunan semesta, yang isinya ini, yang H ini, kucing, kambing, kuda, pelinci ini adalah himpunan bagian. Nah, ini ada contoh. Tuliskan semua himpunan bagian dari himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, berarti himpunan bagiannya adalah, pertama, himpunan kosong dulu. Kok himpunan kosong, Pak? Iya, karena himpunan kosong itu adalah himpunan bagian semua himpunan. Ya, jadi semua himpunan pasti punya himpunan kosong bagiannya. Gitu. Terus kalau himpunan kosong, himpunan bagiannya apa? Iya, himpunan kosong juga. Gitu ya kan. Jadi, himpunan kosong pasti adalah himpunan bagian dari semua ini. Nah, baru kita ambil nih satu-satu. Ada yang isinya cuma 1, ada yang isinya 2, ada yang isinya angka 3, gitu ya. Terus ada lagi yang isinya angka 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Lalu ada lagi yang isinya 1, 2, 3. Itu himpunannya sendiri. Iya, himpunan dia sendiri. Jadi, himpunan dia sendiri juga bagian dari himpunan bagian. Nah, itu dia. Sama halnya dengan tadi ya, himpunan kosong. Himpunan bagiannya apa? Ya, himpunan kosong. Ya, himpunannya sendiri. Nah, total himpunan bagiannya ternyata ada 8. Yang kalau dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada rumusnya untuk mencari banyaknya himpunan bagian. Yaitu 2 pangkat N. Di mana N itu adalah anggotanya. Masa sih Pak? Coba kita lihat. Himpunan A ini anggotanya ada berapa? Tiga. Ada angka 1, angka 2, angka 3. Ada 3. Berarti himpunan bagiannya 2 pangkat 3. Ya kan? 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Oh iya, ini 8. Jadi, kalau kalian mau mencari banyaknya himpunan bagian, cukup menggunakan rumus 2 pangkat N. Jadi, kita cukup tahu ada berapa anggotanya, baru kita bisa mendapatkan banyaknya himpunan bagian. Gitu ya? Oke. Ini masih ada yang nggak paham. 7-7 gitu ya. Biasanya. Karena kelihatan kan itu. Jadi, tadi ya. Bapak-bapak 6. Kalau ada himpunan A seperti ini. Di mana N-A-nya. Nah, N-A itu berarti banyaknya anggota A. Itu ada 3. 3 itu bukan bilangan 3 di sini. Bukan. Karena ini dihimpunan 1, ini dihimpunan 1, ini dihimpunan 1, ini dihimpunan 1. Itu dihimpunan 3. Nah, banyaknya anggota himpunan A ada 3. Nah, kalau anggota himpunannya 3, maka di sini banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3. Jadi, sama dengan 8. Tuh, ya kan? Jadi, kalau misalkan himpunan yang lain gimana, Pak? Misalnya, Bapak punya himpunan B. Himpunan B itu isinya adalah tadi. Sapi, 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 Kambing, Kambing. Duh, susah amat ini. Tulis pakai musis. Iya. Duh, pakai HP. Ini dah, 2. Berarti nanti ini himpunan bagiannya ada berapa? 4. Nah, iya. Karena MB-nya itu ada 2, ya kan? MB-nya ada 2. Maka, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Tuh, ya kan? Empat. Tuh, ya. Apa saja sih? Oh, ya tadi. Ini himpunan kosong. Iya kan? Himpunan kosong. Terus ada lagi himpunan yang isinya cuman sapi doang. Tuh. Sapi. Terus ada lagi yang isinya kambing, gitu. Itu ya. Ada isinya kambing. Yang satu lagi, ya yang isinya sapi dan kambing. Nah, jadi ada empat deh. Itu sama dengan himpunan bagian. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Ya, ya. Nah, berikutnya adalah diagram fan hubungan antar himpunan serta operasi himpunan. Nah, Bapak minta untuk yang bagian ini. Nah, kalian yang membuat apa namanya, rangkumannya. Jadi, membuat rangkuman atau presentasinya, gitu ya. Jadi, kalian menjelaskan tentang ini tadi. Ya. Diagram fan hubungan antar himpunan serta operasi himpunan. Ditambah dengan contoh-contohnya. Ya. Nanti dipresentasikan, Pak. Maksud, Bapak, dibuat presentasi. Jadi, dibuat di PowerPoint atau dibuat di slide. Bisa? Bisa. Nanti dikumpulin, nggak, Pak? Atau nggak? Nah, nanti Bapak minta kalian mengumpulkan, ya. Di Padlet yang Bapak buat. Nanti kamu, kalian sudah pernah pakai Padlet? Sudah. Nah, sudah pernah, ya. Jadi, nanti bisa. Nanti Padletnya di sini, Bapak kasih. Tapi, tugasnya jelas nggak, nih? Bapak kasih ini juga, nih. Nah, jadi, bagian ini, ya. Nah, ini kan sudah Bapak jelaskan, nih. Ya, diadrafan itu apa. Hubungan antar himpunannya apa. Nah, tapi Bapak minta kalian membuat sendiri. Ya. Dengan contoh yang sendiri juga. Kita ambil contoh dari sini. Pengertiannya nggak boleh nulis dari situ, ya, Pak? Kalau pengertian, boleh. Tapi contohnya berbeda. Oke, bahasa sendiri. Betul. Betul. Dan, kalau bisa, contohnya itu Yang Ada di sekitar kalian, lah. Di sekitar kalian. Ya. Contohnya, oh, masa bisa sih, Pak? Gitu. Ya, bisa, dong. Gitu. Misalnya, nih, ya. Misalnya. Nah, ini contohnya. Diagram pen. Nah, apa pengennya itu diagram pennya itu Isinya itu bukan angka. Tetapi, misalkan, Alat-alat yang ada di rumah kalian. Ya, misalkan, Ada kursi. Ada, misalkan, Di rumah kalian kan, Ada kursi. Ada meja. Gitu, ya. Nah, gue digambar diagram pennya. Ini berarti kumpulan alat-alat Yang ada di ruang tamu. Ditulis. Beberapa alatnya. Ternyata, ada alat yang sama Di ruangan yang lain. Nanti kan akan ada Irisannya. Gitu, ya. Ada yang sama. Di sekitar kalian aja. Ya. Di sekitar kalian aja. Pastikan ada yang sama. Nah, hubungan antar Simpulan juga kalian Mencontohkannya Menggunakan Hal-hal yang ada di Sekitar kalian. Contohnya berapa, Pak? Minimal satu. Ya, minimal satu. Dibuat contoh yang ada di Berarti enggak ini dong, Pak. Enggak pakai yang A Sama dengan Bilangan 1, 2, 3, 4. Enggak. Cari, cari, ya. Cari Yang di sekitar kalian. Gitu. Kalau ini kan contoh ya. Contoh kan pakai bilangan. Boleh dong. Tapi kalau kalian Mengerja sanginya Menggunakan Yang ada di sekitar kalian. Ya. Gitu. Contohnya tuh Di Di Ruangannya Jidat tuh Ada buku-bukuan. Itu kan pasti ada Buku Buku Belajaran Buku Cerita Ya kan. Novel Itu bisa menjadi Simpulan buku. Ya kan. Simpulan buku-buku. Mungkin bisa cari Kirisannya Kebukannya Komplomonya. Ya kan. Seperti itu. Ya. Kalau pengertian Boleh pakai Tapi jangan Tapi jangan Contohnya Sama Iya. Lebih baik Bagi sendiri. Nanti Kalau contohnya Nah. Penamaannya pun Penamaannya pun Boleh diambil Dari nama kalian. Misalkan Mahoyu Berarti Simpulan M Simpulan H Gitu ya. Simpulan I Ya. Sesuaikan dengan Nama kalian. Jadi jangan Cari Cari Jauh-jauh Gitu ya. Pakai aja Nama kalian. Gitu ya. Nah ini Sudah Bapak Kasih Contohnya Nanti Kalian Oke. Paham? Ya lagi nih Bapak Kasih Highlight Dupanya Nah ini Diagram Pen Hubungan Antar Himpunan Operasi Himpunan Tetapi Menggunakan Benda-benda Atau Hal-hal Yang berada Di Di rumah Kalian Bisa? Bisa Bisa ya Oke Gak apa-apa Dicari Dicari Cuma Tiga itu kan Pak Diagram Ya Tiga ini doang Tapi kan ini Banyak Hubungan Antara Himpunan Ada kan Ada Ada Subnya Hubungan Saling Lepas Komplemen Operasi Himpunan Juga sama Lurisan Gabungan Tapi Contohnya Tadi Sesuai Dengan Ada Bisa ya Bisa Oke Paham Ada Pertanyaan Gak Ini Ada yang Ijim Kamar Mandi Aku kurang Paham yang Diagram Fan Diagram Fan Diagram Fan Itu Kayak Gini Tapi Jangan Tulisannya Angka Jangan Tulisannya Angka Nanti Misalkan Gini Ini Semestanya Adalah Alat Alat Atau Alat Kamar Mandi Kamar Mandi Kamar Mandi Misalnya Satu Itu Misalnya Satu Itu Ada Cair Benda Cair Benda Padat Kan Gitu Berarti Benda Cairnya Yang Masuk Ada Sabun Ada Sampo Masuk Disini Nah Diluarnya Ada Odol Padat Itu kan Ada Bacaan Gambaran Himpunan Itu Maksud S Gimana Gambarkan Himpunan Gambarkan Himpunan Maksud S Sama O Ini Jadi 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 S Itu Adalah Himpunan Semesta S Itu Adalah Himpunan Semesta Berarti Isinya Semua Itu Adalah 1 2 3 4 5 6 7 Berarti Yang Ada Di Kotak Ini Isinya Adalah 1 2 3 4 5 6 7 Tetapi Ada Himpunan A Yang Isinya Cuman 1 2 4 5 6 Yaitu Di Dalam Yang Di Dalam Sini Kenapa Kenapa Karena A Ini Adalah Bagian Dari S Ya Nggak Bagian Dari S Nggak Iya Karena Semua Yang Ada Di A Ini Ada Di S Ada Di Kenapa 3 Sama 7 Dibisa Oh Itu Enggak Itu Kan Yang Di A 1 2 4 5 6 Nah Di S 1 2 3 4 5 6 7 Nah Yang Di A 3 Sama 7 Nggak Ada Jadi Cuma Dicarakan 3 Dan 7 Tidak Di Dalam Itu Ya Paham Gak Paham Gak Oke Bapak Kasih Contoh Yang Lain Kalau Misalkan Disini Ada S S Itu Adalah Pakai Angka Jadi Atau Huruf Itu impunan apa, Pak, yang S-nya? 10 impunan semesta. Maksudnya ciri-cirinya. Iya, iya. Itu, apa tuh? Bilangan. Genap yang terakhirnya ganjil. Bilangan genap yang terakhirnya ganjil. Bilangan genap. Kalau gitu berarti ini 16 sama 18. Biar ada aturannya. 16, 18. Yang benar ganjil atau genap atau bebas? Ini contohnya. Berarti impunan semestinya adalah impunan bilangan genap antara 8 sampai 20 gitu ya. Tapi ada C, yaitu 10 dan 12. Terus ada lagi D. Ada lagi D. D itu 12, 14, 16. Maka bisa nggak kita gambarkan ketiga impunan ini dalam diagram FEN? Bisa. Bisa, oke. Berarti pertama gambarkan dulu yang S-nya ya. Yang S-nya itu berarti di luar. Yang besar. D itu apa, Pak? D. D itu berarti impunan bagiannya S. Bagiannya dari S. Nah, berarti di dalam S ini ada C, ada D ya. Oke, Bapak bunuh dulu ada C, ada D. Nah, kira-kira antara C dan D itu adakah bilangan yang sama? Tidak. Ada. Ternyata apa? Dua bilangan ini sama. Berarti kalau ada yang sama, maka bentuknya harus beririsan. Nah, ini namanya beririsan ya. Dimana 12 itu ditaruh di tengah-tengah. Di tempat yang beririsan. Antara impunan C dan impunan D. S sama D. Paham. C sama D-nya harus ada yang sama. Nah, ini karena di sini isinya begini, maka ada yang sama. Kalau misalkan tidak ada yang sama, berarti dia tidak seperti ini gambarnya. Gambarnya pisah begini. Karena tidak ada yang sama. Tapi di soal ini, di contoh soal ini, ada yang sama. Oke, halo? Dengar? Oke, nah. Terus, ya. Berarti, C-nya tinggal 10 yang belum. Kamu tulis di sebelah sini 10. Ya. D-nya tinggal 14 dan 16. 14 dan 16. Tuh. Ya, di sini D-nya. Nah, kira-kira udah selesai belum nih gambarnya? Belum. 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 Ada 18, 18, 18. Betul. 10 udah ada, 12 udah, 14 udah, 16 udah, 18 belum. Maka 18 harus ditulis di luarnya C dan D. Nah, udah selesai deh. Baru. Ini disebut dengan diagram pen semesta S dengan C dan D di dalamnya. Ya, kan? Ya, kan? Tunggu nanti C dan D di dalam. Oke, pahamnya di sini? Paham. Jadi, tergantung dari soalnya ya. Ini soalnya karena begini, maka menggambarnya seperti ini. Ya, menggambarnya seperti ini. Kalau soalnya ini, maka gambarnya begini. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Tapi, Bapak minta kalian menggambarnya, jangan pakai angka. Pakai alat-alat yang ada di lingkungan. Pak, kalau misalnya ada dua himpunan, anggotanya sama semua, terus digambarinnya satu bulat gitu? Iya. Tapi ditulisnya ada C dan D di situ. Kalau yang tiga, ada nggak yang tiga gitu, Pak? Ada yang tiga nggak, Pak? Yang kayak tiga gitu. Tiga kayak gini, bulat-bulat-bulat tiga gitu. Tuh, ya bisa jadi, bisa ada. Gini bulat, terus gini bulat gitu ya. Nanti ada bulat lagi gini kan? Iya. Nah, berarti nanti ada yang pertama, ada angka, misalnya angkanya adalah satu ya. Berarti angka satu ini ada di A, ada di B, dan ada di C. Satu itu ya. Misalkan di sini ada angka dua. Dua ini itu ada di A dan ada di B, gitu. Tetapi nggak ada di C. Nah, di sini misalkan tiga. Tiga itu ada di A dan di C. Kenapa? Karena yang beririsan hanya ada yang di gambar sini. Terus ada empat. Nah, empat ini yang beririsan cuma B dan... C, di A nggak ada dia. Nah, itu ya. Ini contohnya. Jadi, bisa dibalik dari gambar dulu, baru kamu tulisin, tapi ada juga yang dari tulisan kamu jadikan gambar. Itu ya. Beda. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Apa, Mbak? Berarti tadi yang tugasnya bikin kayak gitu kan? Iya. Jadi, tugasnya tadi Bapak ulang bikinnya ini. Terus ada dua atau satu juga berserah tugasnya. Satu diagram FEN kamu bikin, ya. Berarti kamu tentuin dulu tadi. Himpunan semestanya apa. Himpunan A dan B-nya apa, gitu ya. Contohnya berapa, Pak? Minimal satu. Dua boleh, Pak? Boleh. Terus ini hubungan antarhipunan. Hubungan antarhipunan kan ada banyak tadi ya. Ada sekali ngepak, ada yang irisan. Ya kan? Ambilnya dari mana, Pak? Hubungan antarhipunan. Ambilnya dari sini. Pak, kan kalau di PowerPoint gitu kan ada alat untuk bikin kayak persegi gitu. Bentuk gitu. Boleh nggak gambarnya kayak gitu? Boleh. Boleh pakai itu. Pakai. Dipakai. Ayo pakai. Oke, ada lagi? Coba. Nah, nanti. Nah, ini ya. Contoh PowerPoint-nya ya. Kalian boleh menggunakan semua yang ada di sini. Misalkan mau pakai shape gitu ya. Kotak boleh. Bikin kotak. Bikin kotak. Lalu di dalamnya nanti dibuat lagi yang lingkaran. Boleh. Itu lingkarannya. Nah. Ya, nanti bikin lagi lingkarannya yang lain. Misalkan ternyata lingkaran satu lagi itu beda. Nggak ada yang sama. Berarti gini. Gitu ya. Bikin yang. Apa? Yang. Yang rapih. Yang bagus gitu. Pak, nulis-nulisnya gimana? Nulisnya berarti kalian pakai text box di sini ya. Tahu ya text box ya. Tahu. Pakai text box di sini. Nah, text box. Misalnya dibikin di sini. Kan tadi odol. Ya kan? Odol. Kita taruh di sini. Gitu ya. Terus kamu duplicate lagi. Jadi sabun batang. Oh, berarti dia padat. Ya kan? Masuk sini terus. Tulis sini. Sini gitu. Sesuai dengan yang tadi kamu contohnya untuk impunan diagram pen. Nah, berikutnya. Kamu simpan dulu. Kamu save dulu. Ya, kamu save dulu. Nanti akan Bapak kasih tempat pengumpulannya. Ya. Jadi kamu kerjakan dulu secara manggung. Ya. Tempat pengumpulannya berarti hari Kamis Bapak kasih ya. Jadi sudah bisa. Benda yang ada di sekitar kita. Iya. Di rumah kamu aja. Jangan teman-teman. Jangan mencari luar. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya. Bisa ya. Pak, kalau save-nya PDF boleh nggak? Save-nya ke PDF. Ya, nanti bikin dulu powerpoint-nya ya. Kalau udah rapih baru bisa save ke PDF. Nanti nyumpulinnya kalau dipadet bisa kok bisa PDF. Oke. Mau bikin, mau kumpulinnya jadi video Pak? Boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Intinya tadi isinya itu harus menjelaskan diagram pen. Hubungan antara impunan serta operasi impunan. Yang contohnya ada di lingkungan kamu atau di rumah kamu. Itu karena sesuai dengan KD yang tadi. Kamu bisa menjelaskan tentang himpunan menggunakan kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, baik. Nah, berarti setelah ini bisa kalian menjelaskan cara mandiri. Hari Kamis ketemu lagi sudah bisa paling tidak 50 persen. 50-60 persen sudah ready. Nah, sehingga di jam pelajaran kita nanti, hari Kamis, itu sudah bisa dikumpulkan. Pak, kalau belum selesai gimana? Ya, besok hari Kamis kita ketemu, dilihatlah berapa persen, persentasenya berapa. Jadi, nanti kita bisa lihat. Dan itu menjadi nilai kalian ya di bab impunan. Ya, jadi Bapak nggak ngasih ulangan, tetapi ngambil produk itu. Itu yang jadi nilai kalian. Nah, tapi hari berikutnya, minggu depannya, kita akan belajar latihan-latihan tentang himpunan juga. Ya, tetap Bapak kasih latihan untuk soal. Kenapa? Karena nanti kan di PTS-nya ada soal sebenarnya. Sesuai dengan ini saja, sesuai dengan program mingguan ya. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh silakan kalian mulai. Mati himpunannya kan, himpunan sama diagram FEN aja kan, Pak? Ya, diagram FEN. Himpunan, hubungan antara himpunan tadi sama operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada irisan, ada gabungan, ada komplem, ada suisi. Nah, tapi kalian menjelaskannya menggunakan contoh, kayak di sekitar-sekitar. Oke, yuk boleh silakan. Kalian buka portfolio-nya, kalian buat, tentukan dulu apa yang kira-kira mau. Seperti ini, ya. Supaya bisa di... Oke. Bapak stempel di sini, ya. Kita sampai jam 11.50, ya. Ya, tidak ada waktu. Terakhir kapan, Pak? Hari Kamis kita ketemu, dan kita bahas, ya. Kalau bisa sih, hari Kamis sudah bisa selesai. Jadi pada saat itu sudah di... Terima kasih. Terima kasih. Terus hubungan antah himpunan dan operasi lingkungan dengan menggunakan contoh-contoh yang ada di rumah kalian.